Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam HP Oppo, kita bisa mengganti font atau bentuk tulisan dengan yang lebih keren lagi. Mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan tulisan yang lebih keren lagi di luar aplikasi font-nya Oppo, kalian bisa mendapatkannya dengan gratis. Untuk contoh, font yang saya gunakan ini gratis ya, dan bisa tembus ke aplikasi, misalnya ke WhatsApp. Oke, silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Untuk mendapatkan font yang keren dan juga gratis di luar font yang telah disediakan di Oppo, kita bisa menggunakan untuk font yang keren dari aplikasi Z-Fontree. Aplikasi ini gratis bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Ya, ini dia aplikasinya. Nah, disini banyak sekali disediakan untuk font yang keren-keren dan semuanya ini gratis. Dan yang lebih hebat lagi, disini kita bisa menerot font dari situs Daphon. Situs Daphon ini menjadikan berbagai macam font yang keren ya, teman-teman. Ya, ada iklan. Nah, ini adalah situs Daphon. Disini menjadikan ribuan font yang unik dan keren yang bisa kalian gunakan. Nah, bisa kalian lihat, wow, mantap-mantap ya. Dan ini bisa digunakan secara gratis. Untuk contoh, salah satu font saya download, Captain Blackjack. Kita klik untuk men-downloadnya. Ya, ada iklan, kita skip dulu. Kemudian jika sudah di-download, kita klik disini. Berikutnya, pilih lokal. Kemudian, Apply untuk menerapkannya. Kemudian, kita pilih yang tengah, Support Dai Karakter. Ya, iklan lagi. Kemudian, setelah itu, kita pilih disini, Setting. Berikutnya, kita ubah untuk negara menjadi Myanmar. Kita scroll ke bawah dan pilih pengaturan tambahan. Kemudian, pilih bahasa dan wilayah. Setelah itu, ubah untuk wilayahnya dari Indonesia menjadi Myanmar. Nah, ini dia Myanmar. Oke, kemudian, untuk menerapkannya, disini, pada mendukung karakter Dai, kita centang ke sebelah kanan. Tunggu beberapa saat. Dan sekarang, untuk font-nya sudah berganti. Kita lihat di aplikasi WhatsApp. Oke, untuk font-nya sudah berubah. Keren sekali ya. Ya, dan itu dia, teman-teman, cara mudah untuk mengganti font di HP Oppo. Semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.